Artis Chris Rian mendatangi baris krim Mabes Polri selasa sore. Kedatangan Chris ke baris krim Polri guna melaporkan kasus dugaan penipuan robot riding Fahrenheit. Mantan personil duo RK itu datang bersama korban yang tergabung dalam satu wadah. Chris Rian mengaku mengalami kerugian hingga 30 miliar rupiah seperti yang dialami beberapa artis lain. Saat ini laporannya sudah ditangan kepolisian. Kedatangan ke sini mas? Jadi saya dan teman-teman beserta kuasa hukum ingin melaporkan tentang indah pidana penipuan robot riding Fahrenheit. Total kerugiannya berapa? Total kerugiannya di atas 10 miliar. Ini kalau yang saya dengar Fahrenheit itu sampai dengan 5 triliun. Tapi kan seperti yang kita lihat sudah satu minggu lebih semenjak skem di margin call-kan sengaja, di loss-kan sengaja. Sehingga dana masyarakat itu hilang. Belum ada tindakan yang konkret lah. Seperti yang kita lihat harapan kami ke sini ingin mendapatkan keadilan yang pegang, lurus. Karena kan kita tahu di NOMO sudah mendapatkan berita yang baik ya untuk para member yang rugi. Viral Blast dan juga beberapa robot riding yang lain yang sudah skem juga sudah mendapatkan keadilan lah ya proses hubungannya berjalan. Tapi yang saya lihat satu minggu ini belum ada. Jadi saya berharap dengan kedatangan saya, peserta lawyer saya dan juga tim saya kita bisa mendapatkan keadilan lah. Ini kalau yang untuk dilaporkannya ini atas nama siapa mas? Kami ingin melaporkan ke PT. Fahrenheit, Fahrenheit Robo Trading dan juga CEO-nya Henry Susanto. Karena sampai detik ini Henry Susanto nggak bisa dihubungin. Jadi ya kami memutuskan untuk mengambil titik. Ini apa yang membedakan dengan laporan kalau nggak salah? Di Bali juga ada 300 orang melaporkan ke kantor perisi. Ini member yang berbeda. Ya, jadi ini kan sistemnya kan MLM ya, kayak piramida money game ya. Sehingga pasti banyak sekali leader-leadernya ada juga jaringan-jaringan yang berbeda. Jadi kami dari jaringan kami sudah kami data dan itu lebih dari 10 miliar. Untuk pastinya saya harus ketemu sama lawyer saya dulu karena saya takut misinformasi. Untuk total orang yang dari membernya ini ada bersebut? Dari saya ada 160 orang, tapi dari 160 orang itu yang melaporkan kita 90-90 orang.